Menunjukkan dirinya menitikan air mata Sontak saja, kolom komentar Ralincha sekejap dibanjari pertanyaan oleh Warkanet Terlebih sebuah rangkaian kalimat yang dibubukan pada caption video tersebut Membuat beberapa rekan selebriti sekaligus followersnya Merasa khawatir dengan dirinya Ditemui dalam suatu acara Beginilah jawaban Ralincha di balik video ekspresi serinya itu Kemarin itu, di Instagram saya, saya nangis karena itu bagian dari audisi saya Jadi itu sebuah karya seni dari saya Itu cuma sebuah karya seni Tapi gak ada patah hati atau apa, maksudnya ya nangis karena apa gitu Caper banget ya, patah hati Mungkin saya ingin caper kali, gak tau Gak, gak, saya pikir itu untuk audisi Jadi, aku ngerasa bahwa kok di Instagram semua orang happy-happy semua Dan di Instagram aku juga, aku cuma foto, aku senyum ya Gimana kalau aku video atau foto pas aku sedih? Aku hanya experimental, sosial, karena aku aneh orangnya Kalau upload, kadang-kadang saya gak banyak mikir kayak Ini yang menginspirasi saya, oh hari ini Emang manusia kan menangis juga Kenapa kita harus nunjukin senyum-senyum doang, pas senang-senang doang Kenapa kita gak nunjukin juga bahwa kita manusia, kita bisa nangis, kita bisa sedih, bisa ternyata Aku nangis kalau lagi PMS Sama kan sama Cece di sini kan Momen-momen manis bersama mantan kekasih Nampaknya akan selalu diingat oleh aktor tampan Reza Rahadian Siapa yang menyangka? Hingga detik ini, Reza mengaku bahwa dirinya masih menyimpan barang-barang pemilihan dari mantan kekasihnya itu di rumah Bahkan pria berusia 32 tahun itu sama sekali tak berniat menjual ataupun membuang barang kenangan dari sang mantan Seperti inilah pengakuan lengkap Reza Rahadian Kalau kasih ke orang kayaknya mungkin ada kali ya, saya lupa gitu Ada yang karena saya pindah-pindah terus mungkin hilang atau entah keselip di mana Atau ternyata mungkin ada tapi saya gak tahu di gudang atau di mana Tapi pasti ada sih Kalau yang tadi itu karena saya ngerasa bahwa emang ada di tempat itu terus aja gitu Kayaknya belum pindah-pindah Tapi kalau sampai buka atau menjual Menjual sih definitely not Karena kayaknya menjual barang mantan tuh Buset lo kehabisan amunisi apa gimana? Apa yang mesti dijual? Belum lama ini Al Ghazali telah merilis lagu baru yang diberi judul kesayanganku Lagu yang menjadi soundtrack salah satu sinetron ini pun Berhasil masuk dalam trending musik di YouTube Indonesia Dan telah ditonton lebih dari 2 juta kali Tak sendirian dalam lagu terbarunya ini Al Ghazali menggandeng sang penyanyi baru Chelsea Shania Namun baru juga dirilis lagu Al Ghazali terbaru ini Dikadang-kadang mirip dengan nada lagu Dengarlah Bintang di Hatiku Yang dipopulerkan oleh Demesis Band pada 2010 lalu Dengarlah cinta Hatiku remuk redang Jika tak ada kamu Menemani aku Dengar menganggap itu dengan tersebut Al Ghazali memberikan klarifikasinya saat itu di Gedung TransTV Bahwa kedua lagu tersebut diciptakan oleh satu pencipta yang sama Akan wajar bila terdapat kemiripan Rumah tangga Chris Dayanti dan Raul Lemos Rumah tangga Chris Dayanti dan Raul Lemos Beberapa waktu lalu diterpa isu tak sedap Lantaran berawal dari unggahan status galau Pada laman akun Instagram Raul Lemos Publik pun berasumsi Bahwa pernikahan keduanya tengah dilanda masalah Kini Yuni Syarat terus buka suara mengenai pemberitaan Terhadap isu miring pernikahan adiknya itu Ibu dari dua anak ini memilih untuk mendoakan saja yang terbaik Untuk rumah tangga sang diva tanah air Kita juga terutuakan saja pemirsa insert Agar pernikahan Kade dan Raul tetap harmonis Tengah diselemuti kebahagiaan Pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven Disibukan dengan peran barunya sebagai seorang ayah dan ibu Baim kerap kali menggap foto buah hatinya Uniknya lagi dalam menggantar baru milik Baim Wong Baim yang sedang berselfie dengan putranya Keanu Tiger ini dibanjiri pujian Bagaimana tidak dalam pose tersebut Senyum bayi yang belum menginjak satu bulan itu Tanpa mirip bak duplikat Paula Verhoeven Baim Baim